Pada kunjungan kerja di Provinsi Jambi, Kabupaten Moro Jambi, Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharma Karini, Suru Ningwati Burhanuddin, menggelar berbagai kegiatan. Mulai dari restocking benih ikan di Danau Gatal hingga menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Penjabat Bupati Moro Jambi, Bayuni Deliansah, mendampingi langsung kunjungan kerja Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharma Karini, Suru Ningwati Burhanuddin, di Desa Pematang Jaring, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi. Setibanya di lokasi Ketua IAD, Suru Ningwati Burhanuddin menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat dan menabur 35.000 benih ikan nila di Danau Gatal bersama PJ Bupati, Ketua TPPKK Moro Jambi, Faradila Zahara, beserta unsur Forkopimda, Kabupaten Moro Jambi. Setelah menabur ikan, Ketua IAD, Suru Ningwati Burhanuddin mengelilingi danau dengan menggunakan perahu yang telah disiagakan oleh pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Ketua IAD, Suru Ningwati Burhanuddin mengatakan, di stok benih ikan merupakan upaya untuk meningkatkan populasi ikan dan meningkatkan produksi perikanan di Desa Pematang Jaring. Dirinya menegaskan Ikatan Adiaksa Dharma Karini turut berusaha melestarikan dan mengembangkan ikan di alam negeri Sailun Salimbai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketua IAD, Suru Ningwati Burhanuddin yang telah berkunjung. Pemkap Moro Jambi berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan ekosistem ikan yang dimiliki Moro Jambi. Satunya, dia tertarik dengan danau gatal ini. Dia pengen danau gatal ini nanti sumber daya alamnya bagus, termasuk salah satunya adalah melakukan penyebaran ikan. Sehingga nanti ikan-ikan di sini, pesan beliau kepada saya bisa dimanfaatkan di masyarakat sisi kita. Pada kunker tersebut, Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharma Karini Suru Ningwati Burhanuddin bersama PJ Bupati Bayuni di Aliansa bersama Ketua TPPK Kemorujambi Faradila Zahara beserta rombongan meninjau langsung stand UMKM yang ada di lokasi kegiatan. Terima kasih.